Induk zebra memiliki beberapa strategi unik untuk melindungi anaknya dari serangan predator seperti macan tutul. Salah satu metode utama adalah menggunakan pola garis-garis pada tubuh mereka. Garis-garis ini tidak hanya berfungsi sebagai kamuflase individu, tetapi juga menciptakan efek optik yang membingungkan ketika zebra bergerak dalam kelompok besar, yang dikenal sebagai efek ilusi optik. Ini membuat sulit bagi predator untuk fokus pada satu target individu, sehingga memberikan keuntungan tambahan bagi zebra, terutama anak zebra yang lebih rentan. Ketika ada ancaman dari predator seperti macan tutul, induk zebra akan sering menempatkan dirinya di antara anaknya dan ancaman tersebut. Ini adalah tindakan perlindungan langsung, di mana induk zebra secara fisik menghalangi predator untuk mencapai anaknya. Selain itu, induk zebra menggunakan perilaku sosial untuk melindungi anaknya. Mereka akan menjaga anak zebra tetap berada di tengah-tengah kawanan, yang dikenal sebagai perlindungan sentral, sehingga anak zebra lebih terlindungi oleh zebra dewasa di sekelilingnya. Selain itu, zebra memiliki kemampuan untuk memberikan sinyal peringatan melalui suara atau gerakan. Induk zebra bisa memberikan peringatan dengan meringkik atau menggerakkan ekornya dengan cara tertentu, yang diakui oleh anggota kawanan lainnya sebagai tanda bahaya. Ini memungkinkan kawanan untuk segera merespons dengan melarikan diri atau mengorganisir diri untuk melawan ancaman. Induk zebra juga memiliki ikatan yang kuat dengan anaknya, dan seringkali akan menunjukkan perilaku agresif terhadap predator yang mencoba mendekat. Mereka dapat menyerang dengan menggigit atau menendang untuk mengusir predator. Semua perilaku ini merupakan bagian dari adaptasi evolusioner zebra untuk memastikan kelangsungan hidup anak-anak mereka dalam lingkungan yang penuh dengan ancaman dari predator.